Ferdinand Hutahayan dilaporkan ke polisi terkait cuitanya yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan penistaan agama. Polisi telah menghadirkan lima saksi terkait kasus cuitan Ferdinand Hutahayan yang diduga mengandung ujaran kebencian. Sebelumnya Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama telah melaporkan Ferdinand Hutahayan ke Baris Krimpori atas tulisannya di media sosial Twitter yang mengandung ujaran kebencian dan penistaan agama. Meski Ferdinand sudah memberikan klarifikasi KNPI meminta Poli tetap memproses hukum Ferdinand. Tidak hanya KNPI, Ferdinand juga dilaporkan oleh Ketua Brigade Muslim Indonesia di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Dan pemirsa kita akan update informasinya langsung dari Baris Krim Mabespori bersama Louis Ayu di sana. Louis, apakah Ferdinand sudah tiba di Baris Krim? Ya Lofi dan juga pemirsa mantan politikus Ferdinand Hutahayan, mantan politikus Partai Demokrat masuk kami sudah tiba di Baris Krimpori hadir untuk sebagai terlapor atas ujaran yang mengandung Sara. Ia datang ke Baris Krimpori ini untuk memberikan klarifikasi begitu soal cuitannya yang viral di media sosial. Ferdinand kini sudah masuk ke dalam ruang penyidik untuk memberikan klarifikasi, untuk dilakukan pemeriksaan juga, di mana ia datang sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, didampingi pula oleh tiga kuasa hukumnya. Kepada awak media, juga tadi Ferdinand sempat menyampaikan bahwa kedatangannya kali ini menjadi momentum untuk mengklarifikasi terkait informasi yang beredar agar dapat meluruskan kesalahpahaman yang terjadi dan rapai diperpinjangkan di media sosial. Ferdinand juga datang tentunya membawa sejumlah dokumen, salah satunya yakni ia jelaskan bahwa membawa keterangan riwayat kesehatan, di mana dokumen tersebut akan diberikan kepada penyidik sebagai bukti ia mempunyai riwayat penyakit, penyakit maksud kami dan penyakitnya itu dapat mempengaruhi hati dan pikirannya. Tadi juga awak media sempat memberikan pertanyaan, apakah ketika melakukan atau menulis kalimat di Twitter tersebut, ia mendalam keadaan sadar, ia pun tadi mengaku bahwa ia sadar, namun Ferdinand berdalih, tindakannya tersebut juga bisa diakibatkan karena penyakitnya yang sedang kampuh. Ferdinand juga tadi memastikan bahwa cuitannya tersebut yang membawa-bawa nama Allah ditunjukkan hanya pada dirinya sendiri dan menurutnya tidak ada niatan bagi dirinya untuk menyudutkan pihak manapun atau pihak lain ataupun kelompok tertentu. Diketahui memang Ferdinand ini diketahui diperiksa atas laporan polisi yang dilaporkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI di mana selain dari Ferdinand, memang hingga Kamis kemarin diketahui penyidik sudah memperiksa setidaknya ada 10 orang saksi, 5 diantaranya adalah merupakan saksi ahli. Dan sampai dengan saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan Ferdinand Hutahayan seperti apa kelanjutannya, nanti akan kami informasikan kembali di Bareskrim Polri. Kembali ke Lofi. Baik, terima kasih. Louis Ayu melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.